Halo semuanya dan halo buat kamu Kamu yang pernah ada, kamu yang pernah singgah, dan kamu juga yang pernah menjadi sumber kebahagiaan aku Sekarang yang aku lihat, kamu baik-baik aja ya Bahkan kamu bisa melewati hari-hari kamu dengan penuh kebahagiaan Berbeda dengan aku Aku yang masih menunggu kepulangan kamu, menunggu kehadiran kamu kembali Rasanya mungkin mustahil bagi aku buat kamu hadir kembali untuk aku Aku gak tau aku kenapa Tiba-tiba aku selalu yakin, kalau suatu saat nanti, kamu akan kembali untuk menjadi pelengkapku lagi Entahlah, aku gak tau aku kenapa Aku terlalu malu untuk mengakuinya Iya, kalau sebenarnya aku masih butuh kamu Masih mau kamu sama aku Masih mau kita sama-sama Dibilang masih mengharapkan kamu, mungkin iya Aku gak tau kenapa Semakin aku coba buat lupain kamu Justru semakin sakit rasanya Dan ya pada akhirnya Aku harus terus menulis tersisa dengan rasa kerinduan Hei, kamu tau gak sih Apa yang aku lakuin setelah kamu pergi Gak ada Gak ada hal lain yang aku lakuin Selain aku cuma bisa baca chattingan kita Yang dimana dulu kita begitu asik Banyak waktu yang kita habiskan untuk saling cerita Saling mengobrol Dan biasanya, kalau kangen tuh Kita langsung video call Tapi sekarang, kangennya beda Kamu tau kenapa aku bilang beda? Ya karena Setiap kali aku kangen Ya aku gak bisa berbuat apa-apa Selain aku cuma bisa diem Dan mencoba seolah-olah Aku bisa terbiasa tanpa kamu Padahal Asal kamu tau Semua itu hanya kebohongan semata Kebohongan yang dimana aku berusaha Menutupi semuanya dari kamu Bohong Bohong banget Kalau aku back-back aja setelah kepergian kamu Bohong banget Kalau aku bisa back-back aja setelah tidak dengan kamu Iya Iya Aku emang pembohong yang hebat Saking hebatnya Aku gak bisa jujur sama diri aku sendiri Kalau sampai saat ini Aku masih butuh kamu untuk terus ada untuk aku Kalau bisa waktu diulang Mungkin aku akan meminta kepada semesta Satu permintaan sederhana Yaitu aku mau kita kembali seperti dulu Kembali menjadi dua orang yang kembali asik lagi Saling melempar canda dan tawa Ngebahas hal random Iy bikin kita tuh Saling tertawa satu sama lain Mungkin nih hil ya rasanya ya Dan Ya gak akan mungkin juga sih Kalau kita tuh bisa kembali asik seperti dulu Kenapa aku bilang gak mungkin Bukan karena aku melawan takdir Karena untuk saat ini aja Kita saling bertugur siapa aja sungkan Apalagi menanyakan perihal bagaimana kabar kamu Kamu disana bagaimana? Karena sejauh ini Yang kulihat Kamu tanpa aku bebek aja Mungkin aku yang terlalu berlebihan Terlalu menganggap Kalau suatu saat nanti Kamu akan merindukan semua tentang kita Kita yang pernah saling sayang Saling bertukar pikiran dan cerita Kita yang dulu yang begitu dekat dan hangat Dan sekarang menjadi sejauh ini Asing banget ya rasanya Ketika yang dulu yang begitu dekat Sekarang menjadi seseorang yang begitu jauh Aku juga gak habis pikir sih Kenapa manusia seperti kamu itu Sulit untuk dilupakan Apa sih yang spesial dari kamu? Apa sih istimewanya kamu? Sampai-sampai kamu berhasil Membuat aku sulit untuk melupakan Kalau ditanya Kenapa aku susah buat ngelupain Bukan karena aku yang gak mau ngelupain Mungkin emang dari diri akunya sendiri tuh Belum mau Dan belum siap buat ngelupain kamu Dan satu hal yang perlu kamu tau Bukan karena aku gak mampu ngelupain kamu Tapi memang kamunya aja Yang sulit untuk dilupakan Dan sulit tergantikan Kalian pernah gak sih mikir soal Diri kalian sendiri Yang susah banget buat ngelupain seseorang? Sebenarnya Ini tuh bukan soal tentang mampu atau tidak Kita melupakan seseorang Tapi ini tuh soal Tentang kamu dengannya Dengan segala kenangan manis yang tercipta Selama kita sama-sama Dan Kamu juga satu-satunya orang Yang bisa membuat aku percaya Bahwa Kebahagiaan itu memang ada dan nyata Itu saat aku sama kamu Hebat ya kamu Bisa menciptakan kebahagiaan ini Wena Kebahagiaannya tuh belum pernah aku rasakan Di diri orang lain Tapi kenapa? Kenapa kamu juga Yang menciptakan kebahagiaan yang begitu manis Lalu dengan mudahnya kamu meninggalkan aku Dengan luka yang begitu dalam Enaknya jadi kamu Kamu yang menciptakan kebahagiaan Hingga aku lupa caranya menangis Lalu kamu juga Yang dengan seenaknya Membuat luka hingga membuat aku menangis setiap malam Selama ini Aku udah mencoba untuk menjadi yang terbaik sebisaku Mencoba Menjadi seseorang Yang paling mengerti kamu Sabar sama kamu Dan menjadi seseorang yang bener-bener kamu mau Aku selalu berusaha buat kamu Supaya kamu selalu nyaman Dan kamu bahagia sama aku Tapi kenapa? Kenapa ketika aku udah berusaha semampuku Kenapa justru kamu yang dengan seenaknya Tinggalin aku begitu aja dan Ngebuat Luka ini Kamu tau gak sih Gimana sakit aku kala itu? Sakit banget rasanya Hancur banget rasanya Kamu gak akan pernah tau Gimana hancurnya aku Kamu gak akan pernah tau Gimana rasanya jadi aku Dan mungkin juga kamu gak akan pernah tau Gimana susahnya aku buat bangkit dari keterpurukanku Mungkin yang kamu tau Aku itu selalu kuat Aku yang gak pernah mengeluh Tapi sejujurnya aku lemah Ketika aku bilang aku gak apa-apa Dan bebek aja Itu semua tuh bukan berarti aku bebek aja Justru itu tuh hanya kebohongan semata Yang aku tutupi supaya kamu gak tau Sebenernya apa yang terjadi sama diri aku Apa yang aku rasain Ketika kamu ninggalin aku dengan semua luka yang udah kamu kasih Aku terlihat seolah-olah Aku emang bebek aja Walaupun sakit bagi aku Kamu itu Patah hati terhebatku Dan kamu juga hebat ya Bisa bikin aku sesaing ini Sampai aku sulit buat lupain kamu Tapi kamu sendiri Yang dengan mudahnya meninggalkan aku Dengan semua luka yang kamu berikan Ya aku pikir Kamu adalah satu Di antara kesekian orang yang berusaha menjadi obat Tapi ternyata Kamu adalah satu-satunya patah hati terhebatku Ketika aku udah berusaha sebegitu yakin sama kamu Tapi ternyata Keyakinan aku salah Kamu datang hanya sebagai obat sementara Bukan sebagai pelengkap Sekarang kamu bagaimana? Keadaan kamu bagaimana? Pengen banget aku menanyakan semua tentang kamu Tapi aku sadar Aku bukan siapa-siapa kamu lagi Bukan lagi Bukan lagi seseorang yang begitu dekat lagi sama kamu Dan sekarang Kita hanyalah sepasang dua orang asing yang jauh dan tidak lagi saling sampah Awalnya kamu memang baik Sangat baik Sampai membuat aku sulit buat pindah ke lain hati Kamu yang memberikan kebahagiaan yang meninggi Dan kamu juga yang memberikan aku keyakinan sepenuh hati Apa kamu tahu apa yang aku rasain ketika aku udah memberikan kamu sepenuhnya Namun kamu hanya memberiku setengah dari apa yang telah aku beri Aku gak pernah mempermasalahkan bagaimananya kamu Karena ketika aku memilih kamu Tandainya berarti aku udah siap menerima segala apapun tentang kamu Baik buruknya kamu Dan semua hal yang berkaitan tentang kamu Semua aku terima dengan baik Sampai suatu ketika Kamu lebih memilih untuk pergi Dan aku pikir Perginya kamu itu hanya sementara Dan akan kembali Gak taunya kamu pergi dan gak akan pernah kembali Sakit ya? Kalau memang sedari awal gak berniat tuntur serius Kamu gak perlu datang memberikan rasa yang tulus Aku yang terlalu serius Sedangkan kamu yang banyak bercandainya Kalau emang sayang Seharusnya kamu tahu Hal ini nyakitin buat aku atau enggak Apa dengan cara kamu yang ninggalin aku gitu aja Dengan semua kebahagiaan yang udah kamu kasih? Ini sebab itu bikin aku bebek aja setelah tidak dengan kamu Kamu salah Justru ini yang akan menghancurkan aku secara perlahan Aku gak pernah minta sama semesta Buat mempertemukan kita Tapi aku juga bisa apa Ketika memang takdir yang membuat kita untuk bertemu lalu bersatu Kamu yang mengajakkan aku banyak hal Kamu yang membuat aku bahagia setelah harinya Kamu yang selalu memperlakukan aku dengan baik Kamu yang bisa mengambil hati kedua orang tua aku Dan bahkan Kamu bisa memahami bagaimana yang aku Walaupun aku tahu Gak semua orang bisa memahami aku Dengan baik Tapi kamu bisa Hebatnya kamu itu Kamu yang selalu bikin aku ngerasa Jadi seseorang satu-satunya yang kamu sayang Aku gak tahu Aku yang terlalu berlebihan Atau enggak Tapi yang jelas Yang aku rasain saat itu I always say be with you Kamu itu kebahagiaannya aku Kamu itu pelangiku Dan kamu itu warna buat aku Yah Warna yang selalu kamu kasih buat aku itu Indah banget Seperti pelangi Yang kehadirannya sangat didanti Ketika ia datang Membuat semua yang memandangnya terkagum Kamu itu indah banget Allah baik ya Udah ngasih kamu buat aku Udah ngasih kesempatan buat aku dekat sama kamu Walaupun aku tahu Bahagianya kamu bukan bersamaku Tapi aku gak apa-apa Walaupun aku bukan bahagia yang kamu cari Tapi kamu adalah orang yang paling membahagiakan untuk aku Aku gak tahu harus ngomong apa tentang kamu Kamu terlalu indah untuk dikenang Tapi kamu juga terlalu sulit untuk dilupakan Dan kamu pun sulit tergantikan Tapi setelah kepergian kamu Aku sadar Kalau yang selamanya indah gak akan selalu indah Kehadirannya membawa kebahagiaan Perginya membawa luka Setelah tidak dengan kamu Aku menjadi seseorang yang jauh lebih kuat Karena tanpa kamu Ini bukan akhir dari segalanya Berkat kamu juga aku bisa menjadi seseorang yang jauh lebih dewasa Dari luka yang kamu tinggalkan Luka kamu lah yang mengajarkan aku Bahwa yang tinggal gak akan selamanya tinggal Ketika ia memilih untuk pergi Memang ia sedang mencari bahagianya Carilah dia yang kau sebut bahagia Mungkin beberapa luka membuat seseorang Akan merasa patah dan hilang area dan tujuan Tapi Beberapa luka juga membuat seseorang Menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya Karena dengan luka Kita jadi tahu Kebahagiaan itu bukan hanya sekedar dari cinta aja Banyak kebahagiaan lain yang menanti Luka yang mendewasakanku Menjadi seseorang yang lebih tenang Sabar Dan terima apapun yang terjadi Sekarang tuh udah gak mau banyak meminta kepada semesta Biarlah semua berjalan sebagaimana mestinya Kalau dibilang capek Ya capek Tapi ini bukan Pertama kali aku capek gitu Ini tuh bukan pertama kali aku kecewa Tapi semesta baik ya Udah nunjukin Dia yang kusebut bahagia Namun ia yang paling menyakitkan Kamu adalah patah hati terhebatku Seseorang yang benar-benar bisa membuat aku yakin Dan percaya kembali pada seseorang Kamu itu sosok yang begitu hebat buat aku Sosok yang belum pernah aku temui di orang lain Bila harus aku ceritakan tentang kamu Mungkin gak akan cukup Dan mungkin perlu waktu yang panjang Karena semua yang kamu lakukan ke aku tuh begitu membekas buat aku Aku tahu aku memang bukan yang pertama buat kamu Aku juga bukan yang terbaik buat kamu Tapi aku selalu berusaha buat terus menjadi yang terbaik buat kamu Tapi pada akhirnya Awira Kita bisa bertahan lama Tapi ternyata Semesta berkendak lain Kita hanya dipersatukan sementara Bukan selamanya Mulai saat ini aku gak mau terlalu berharap lebih sama manusia Kayak ngerasa capek banget sekarang Lagi dan lagi harus ngerasai rasa sakit dan trauma sakit Bukannya takut mengenal orang baru Cuma lebih ngejaga diri aja untuk saat ini Seseorang yang trauma ke masa lalunya Bukan karena ia tidak ingin mengenal orang baru Karena ada luka yang harus diobati terlebih dahulu Sebelum nantinya Siap untuk membuka hati untuk orang baru Kenapa aku bisa bilang kamu itu patah hati terhebatku? Karena ya aku ngerasa Saasat bersama kamu ada waktu terbaik untuk aku Saat dimana kita pernah sama-sama Dan itu membahagia kamu buat aku Tapi sekarang kamu udah gak ada Udah gak ada lagi yang namanya bahagia Ketawa hingga lurut malam Chating gak kena waktu Asik banget ya kita pada saat itu Kamu yang pernah bikin aku bahagia sampai aku bener-bener yakin Dan sekarang kamu juga yang bikin aku seyakin ini Buat ngelepas kamu Aku percaya kok Bahagianya seseorang bukan dilihat dari siapa pasangannya Kadang ketika kita memiliki pasangan Belum tentu pasangan itu membahagiakan Karena ya balik lagi dari individu masing-masing Tolak ukur kebahagiaan juga bukan diukur dari cinta aja Banyak kebahagiaan lain yang bisa kita dapatkan selain cinta Bahagian diri sendiri itu jauh lebih penting Kadang kita tuh lupa Kita yang terlalu sibuk membahagiakan orang lain Sampai diri sendiri terabaikan dan terlupakan Kadang manusia tuh lalai akan dirinya sendiri Kalau memperyataskan orang lain dan menomberduakan diri sendiri Jika sudah sakit baru inget Kalau diri sendiri itu lebih penting Sebenarnya ya Tidak ada yang bodoh atau bagaimana Hanya saja kadang manusia itu lupa Bagaimana caranya membahagiakan diri sendiri Yang selalu diingat itu Dan diusahakan Bagaimana caranya membahagiakan orang lain Sebenarnya gak ada yang salah kok Emang kalau kita udah terlalu jursa Sama seseorang tuh mungkin Kita bakal ngasih yang terbaik Ngetreat dia sebaik mungkin Supaya dia tetap stay dan nyaman Itu bukan hal yang lumrah lagi sih Tapi balik lagi semakin kita sayang sama seseorang Maka semakin besar juga nantinya luka yang akan diterima Kita juga kan gak ada yang tau Kedepannya nanti kalian akan berakhir dengan cerita apa dan bagaimana Karena Kita emang gak bisa Maksain seseorang buat terus tinggal Kalau bukan dirinya sendiri yang menginginkan untuk tinggal Kita juga gak bisa Meminta seseorang untuk tetap setia Kalau dia setia Dia tahu apa yang harus dilakukan Karena definisi setia tuh bukan lagi soal menjaga dirinya Agar tidak tergode dengan orang lain Tapi setia itu bagaimana caranya Kita belajar menghargai pasangan Kita juga gak bisa Menentukan akan berakhir bagaimana cerita kamu nanti Apakah akan bahagia atau tidak Karena bisa menentukan sama kuasa Ternyata bener ya Apa yang seperti orang bilang Jangan terlalu dalam menyaingi seseorang Ketika nanti dia menyakitimu Kamu yang repot Seharusnya kamu tuh gak perlu menunjukkan sikap keseriusan kamu Kalau memang kamu ya sendiri aja gak tulus Ya aku tahu Ketika seseorang memilih kita untuk menjadi pasangannya Itu memang Dia sudah memberikan yang terbaik sebisa dia Setulus dia Tapi kan disini kalau misalnya Kamu udah terlalu banyak memberikan aku rasa kebahagiaan Kamu juga yang membuat Aku merasa selalu spesial tiap harinya Tapi ketika kamu menyakiti aku Siapa yang repot Aku juga yang repot Aku yang repot nyembuhin sendiri Aku yang repot cari solusi Gimana cara aku bisa bangkit dan sembuh Kamu membiarkan aku menyelam terlalu dalam sendiri Kalau memang harusnya sakit ini Seharusnya aku gak terlalu ngasih perasaan kamu yang sangat dalam Tapi harus kamu tahu Ketika nanti kamu udah menumpukan bahagiamu yang baru Aku gak akan ganggu kamu lagi kok Aku cuma minta sama semesta buat terus jaga kamu Sekarang aku buka lagi seseorang yang harus tahu bagaimana keadaan kamu Bagaimana hari kamu Baik atau tidak Semua itu bukan lagi kuasa aku Jika nanti dia yang kamu pilih Dia lebih baik daripada aku Aku ikut bahagia kok ngelepasin kamu Dan ngeliat kamu bahagia Yang walaupun aku tahu Ngeliat kamu bahagia sama yang lain itu adalah luka terhebatku Semua harus kututupi dengan senyuman palsu Maaf ya aku berbohong Sebenarnya aku tanpa kamu tidak benar-benar baik-baik aja Tapi aku seneng Dan bersyukur bisa kenal semua orang seperti kamu Walaupun akhir cerita kita harus berakhir secepat ini Dan sesakit ini Hai kamu Seseorang yang dulunya pernah begitu membahagiakan Aku cuma mau ngomong Aku cuma mau berterima kasih Karena hadirnya kamu membawa kebahagiaan untuk aku Kamu membawa warna buat aku Ini mana semua itu Belum aku dapatkan di diri orang lain Tapi setelah kenal kamu Aku merasa Aku benar-benar bahagia Walaupun Kita harus berakhir sesakit ini Tapi gak apa-apa kok Aku gak pernah nyesel kenal kamu Aku gak pernah Berhenti buat Sayang sama kamu Sampai nanti aku benar-benar nemuin pengganti kamu Mungkin Aku gak tau Dimana aku harus menemukan sosok pengganti kamu Seperti kamu Mungkin perlu waktu sih Kamu itu pelangi sekaligus ujamut aku Kehadiran kamu membawa kebahagiaan Kepergian kamu membuat tangisan yang tak terbendung Terima kasih ya Udah mau jadi orang yang mengajarkanku banyak hal Semoga dia yang kau sebut bahagia Bisa membuatmu bahagia melebih aku Dan sekarang aku harus belajar bagaimana caranya mengikhlasan dengan baik Karena semakin kita dewasa Akan ada banyak hal yang harus kita capai Dan akan ada banyak cobaan Dan rintangan Ikhlas itu bohong sebenernya Hanya saja berusaha untuk bersihkan seolah-olah Semuanya terlihat bebek aja Dan ketika aku milih buat ikhlas Itu bener-bener ujian banget buat aku Karena Mana ada sih orang yang segitu gampangnya ngeikhlasin orang yang disayang Apalagi Dengan kenangan manis Dan dia begitu baik Hai orang baik Semoga bahagia di sana Yang pernah lupain aku Aku tau Kamu udah bahagia sama pilihan kamu Kalau kamu butuh aku Aku ada Kamu itu Seseorang yang beda banget buat aku Aku gak bisa menjelaskan tentang Kamu itu banyak-banyak Karena Karena percuma Kamunya aja udah gak ada Aku cuma mau bilang aja Ketika aku sama kamu Banyak kebahagiaan yang aku dapatkan Yang belum aku dapatkan di diri orang lain Makasih ya Hadirnya kamu udah membawa kebahagiaan buat aku Sekarang aku ikhlas Aku ikhlas kamu pergi Aku ikhlas liat kamu bahagia sama yang lain Gak apa-apa kok Dan Buat kamu Buat kalian semua Semangat ya Gak apa-apa kok sedih Gak apa-apa Lemah Tapi inget ya Akan ada hari esok yang jauh lebih baik Akan ada pelangi selalu hujan Akan ada kebahagiaan Selatangi selang panjang Dan Kalian merasa Kalian merasa Kalian disakitin sama seseorang Gak apa-apa ya Yang penting Selalu ada buat kita Karena Karena Belum pernah kita temui di diri orang lain Mungkin akan terasa berat Mungkin akan terasa sakit Dia gak perlu tahu Gimana kerasa kamu untuk bangkit Gimana susahnya kamu buat Nyembuhin luka yang dia kasih Yang gak perlu tahu Ini perlu tahu Kamu hebat Dan ini harus tahu Kalo setelah Kepergian dia tuh Kamu bisa menjadi seseorang yang jauh lebih dewasa Dan lebih kuat lagi Dan ketika nanti Memilih pasangan lagi Harus benar-benar milih Mana yang terbaik Mana yang gak Karena kan kita juga kan gak mau Ngelangi kesalahan yang sama Ataupun ngerasa-rasa sakit yang sama Dan Buat kamu Seseorang yang pernah Membahagiakan Ini buat kamu Seseorang yang benar-benar Bikin aku patah Kamu itu luka terhebatku Patah hati terhebatku Dan terima kasih Sudah menjadi obat Untuk menyembuhkan hati ini Tapi ketika Kamu datang Dan Aku pas nendang aku Rasa sembuh Karena selama ini Kamu obatanku cari Tapi Aku juga gak bisa nyalahin sih Aku gak bisa nyalahin Soal Gimananya kamu sama aku Tapi yang jelas Aku bersyukur kenal kamu Aku bahagia Aku bahagia Pernah ada buat kamu Pernah jadi seseorang Paling dekat sama kamu Dan Terima kasih atas lukanya Ya udah kamu tinggalkan Izinkan aku untuk pulih ya Aku mau pulih Dan sekarang Kamu udah bagia Sama pilihan kamu Semoga dia Ngetreat kamu Sebaik aku Ngetreat kamu ya Dan buat Kalian semua Tetap semangat Jangan pernah putus asa Jangan pernah menyerah Harus semangat sembuh Walaupun itu sakit Tapi percaya deh Semesta tuh punya cara yang jauh lebih indah setelah ini Mungkin sekarang kamu dikasih seseorang yang salah Tapi nanti Kamu akan diberikan seseorang yang begitu baik Yang begitu ngerti sama kamu Paham sama kamu Menghargai kamu Dan benar-benar berniat menjaga dan membahagiakan Mungkin hanya segini dulu podcast aku kali ini Dan untuk next podcast Bisa komen Dan buat kalian setelah denger ini Apa sih yang kalian rasain Dan semoga setelah kalian denger ini Gak apa-apa kok Nanti bakal timur rasa kangen sama orangnya Gak apa-apa Kangen itu wajar Dan Aku harap Kalian yang lagi merasakan Segera sembuh ya Kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya Dan Makasih buat kalian semua udah stay Sama aku Semoga selalu stay ya Dan terima kasih See you next podcast Bye-bye Sub indo by broth3rmax